Oke, halo semuanya Saat ini Saya lagi ada di Solo Yang Ternyata Mulai kemarin Atau mungkin pagi tadi Sudah ditetapkan kejadian luar biasa Terkait dengan Penyebaran virus corona di Solo Karena ada Salah satu pasien yang dirawat Di rumah sakit Muardi Rumah sakit umum daerah di Solo Yang meninggal dunia Karena virus corona Sekolah di Solo Diliburkan Banyak acara dibatalkan Car free day ditiadakan Dan tempat-tempat umum Disediakan banyak sekali Hand sanitizer Dan segala macamnya Dan Konon katanya Di berita-berita Salah satu keluarga Dari pasien yang meninggal dunia Karena virus corona di Rumah sakit Muardi Solo Saat ini sedang dirawat Di rumah sakit umum Sudono Madiun Awalnya Awalnya saya Cukup Apa ya Cukup pesimis Virus corona Akan Tiba Di Daerah-daerah Lebih awal Karena Awal ditemukannya Gejala corona Di Indonesia Adalah di Jakarta Sehingga Saya berasumsi Penyebaran Virus corona Ke daerah-daerah Akan Mungkin Bisa lebih lambat Atau Bahkan mungkin Tidak akan terjadi Karena Penyebaran Di Jakarta Dekat dengan Pemerintah pusat Sehingga Akan ada penanganan Yang Cukup Agar Virus corona itu Tidak menyebar Sampai ke daerah-daerah Di Indonesia Namun Hari ini Pendapat saya Pendapat saya Ternyata Salah 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 Sama sekali Bukan Jogja Bukan Semarang Bukan Bali Bukan Surabaya Tapi Solo Pasien Dengan Suspek Virus corona Meninggal dunia Yang Beberapa Keluarganya Di Mungkin Masih Di Masih Di Apa ya Masih Dicari Kebenerannya Tertular Apa tidak Dengan Pasien yang Meninggal dunia Tersebut Tapi Saat ini Dirawat Di rumah Sakit Madiun Saya Saya Pribadi Sangat Mengimbau Kepada Teman-teman Semua Mungkin Awalnya Kita Bisa Anggap Sepele Virus Corona Ini Karena Kita Kan Di Daerah Atau Kita Kan Jauh Dari Jakarta Atau Dan Sebagainya Tapi Ternyata Penyebaran Virus Ini Tidak Bisa Kita Anggap Remeh Tidak Bisa Kita Anggap Sepele Jadi Tolong Mulai Sekarang Kita Harus Meningkatkan Kewaspadaan Kita Cuci tangan Yang Baik Istirahat Yang Cukup Olahraga Yang Teratur Mungkin Yang Sangat Sering Kita Abaikan Adalah Kita Masih Sering Menghadiri Acara Acara Yang Disitu Ada Banyak Sekali Orang Bisa Konser Musik Bisa Seperti Acara Car Friday Jambore Atau Bahkan Liburan Ke Tempat Tempat Wisata Yang Memang Disitu Banyak Sekali Keramaian Jadi Tolong Mulai Sekarang Kita Mulai Mengurangi Menghadiri Acara Acara Tersebut Yang Punya Jadwal Liburan Ke Tempat Tempat Wisata Yang Ramai Mohon Kalau Bisa Ditunda Dulu Apa 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 Ruginya Menunda Sebentar Gitu Biar Penyebaran Virus Corona Ini Bisa Benar Benar Ditangani Dengan Baik Oleh Pemerintah Gak Usah Kemana Mana Dululah Di rumah Dulu Kita Kita Terapkan Pola Hidup Yang Sehat Sayangi Diri Sayangi Diri Sendiri Dulu Sayangi Keluarga Sayangi Teman Teman Terdekat Biar Biar Kita Termasuk Orang Yang Selamat Dalam Pandemi Virus Corona Ini Saya Mewakili Caruban ID Menghimbau Itu Semua Saya Doakan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Salam